Intro Hai semua, di video kali ini kami akan jalan-jalan ke wilayah Bali Utara. Intro Tujuan kami salah satunya akan melihat perkembangan terbaru dari pembangunan Turiapada Tower yang ada di wilayah Bedugul, Bali. Pelan-pelan pas sopir, pelan-pelan pas sopir. Bedugul menjadi kawasan wisata yang sering dikunjungi wisatawan. Tempat yang paling dikenal sebagai salah satu ikon pariwisata Bali pastinya Ulundanu Beratan, dengan sebuah pura yang berada di pinggir danau. Selain pura Ulundanu yang sudah sangat terkenal, ada juga sebuah pura yang berada di atas bukit yang mempunyai view ke arah Danau Beratan. Sebelumnya kami mampir dulu ke sebuah pura yang dibangun di atas bukit sangkur, yaitu Pura Pucat Sangkur. Lokasi pura berada di kawasan obyek wisata Bedugul yang hanya berjarak sekitar 200-300 meter di utara Danau Beratan. Suasana sekitar pura sangat asri di tengah hutan lindung, dengan udara yang sejuk dan agak dingin yang biasanya akan berkabut saat sore hari. Bisa hubungi pemangku pura ya? Pura ini juga dikenal dengan Pura Pucat Resi, yang diakini sebagai tempat bertapa para resi. Persembayangan diawali di Pura Taman Beji, yang di sini ada mata air suci penglukatan dan juga tirta pemuput yang digunakan saat hari besar keagamaan Pura. Persembayangan dilanjutkan menuju pura di atasnya, yaitu Pura Siwa Buddha, yang berupa Lingga Siwa. Pura cukup unik yang dibatasi kolam dengan jembatan dihiasi patung naga. Naik ke area Pura Puncak Sangkur melewati ratusan tangga sepanjang 400 meter. Ini peraturan saat datang ke Pura ya? Pura Luhur Pucat Bukit Sangkur merupakan kawasan tapawana atau hutan yang dilestarikan, dan tidak ada bangunan lain di lokasi ini kecuali terkait dengan pemujaan. Tempat ini masih sangat alami yang menjadi habitat monyet, yang biasanya berkeliaran di sekitar Pura. Pura Puncak Sangkur merupakan pura kahyangan jagad yang dikenal sebagai tempat pertapaan resi Sagening hingga beliau moksa. Pura ini sangat cocok sebagai tempat bermeditasi untuk ketenangan yang jauh dari keramaian, dan mempunyai view indah karena berada di ketinggian. Sebelum ke Pura Utama, Pucat Sangkur melaksanakan persembayangan di Pura Dalam Penerangan yang ada di sebelah selatan. Dilanjutkan ke Pura Ratu Bagus Sakti yang ada di depan Pura Utama. Dan ini area utama Pura Pucat Sangkur yang diakini berstana Batara Siwa. Sebagai sang hiang pramasti guru dengan puja wali pada saat Hari Raya Pagerosi. Keunikan Pura ini konon dulunya ada jeruk linglang yang tumbuh ratusan tahun yang mempunyai banyak kasiat. Wah tur ya pada tower udah tinggi lho. Karena sudah siang kami mampir dulu untuk makan siang ke resto yang cukup unik yang ada di kawasan Bedugul. Suasana resto cukup tenang karena lokasinya ada di dalam agak jauh dari jalan utama. Rumah Gemuk Bali menjadi spot destinasi wisata dengan tema rumah kaca yang dilengkapi dengan restoran. Sebelum ke resto, bisa order makanan dulu. Dulunya rumah Gemuk ini adalah tempat khusus wedding venue dengan kapasitas maksimal 150 orang. Dan setelah pandemi konsep diubah menjadi restoran untuk umum. Di sini pengunjung bisa menikmati kuliner dengan piknik di lantai dasar atau table service dining yang ada di lantai atas. Restoran mempunyai konsep interior romantis yang sangat instagramable. Yang dipenuhi banyak tanaman hijau di dalam gedung, kombinasi dari tanaman asli dan juga plastik berkualitas. Pengunjung yang suka piknik di sini bisa makan sambil bersantai di atas rumput seperti di kebun asli. Di lantai atas terlihat view indah, dano beratan dan juga bukit bedugul. Di lantai paling atas ada juga ruangan yang ingin mengadakan acara secara private. Restoran menyajikan hidangan lokal, western, oriental, dan juga fusion yang berkualitas. Perjalanan kami lanjut ke wilayah desa Pegayaman Sukasada Buleleng. Untuk melihat perkembangan pembangunan menara ikonik yang pertama di Bali. Yang suka menonton video ini jangan lupa tolong dibantu ya. Dari jalan utama untuk masuk ke lokasi tower, melewati jalan kecil sekitar 2 km. Ada juga tower BTS yang sudah ada karena wilayah berada di ketinggian. Jalan dari pengerasan beton ini juga digunakan untuk lalu lintas kendaraan proyek. Dan inilah lokasi berdirinya Turiapada Tower yang saat ini pembangunannya masih terus berlangsung. Proyek Taman Teknologi Menara Turiapada yang berada di atas bukit memiliki tinggi bangunan 115 meter. Pada ketinggian 1521 meter dari permukaan laut. Tujuan dibangunnya menara ini salah satunya untuk mengatasi terbatasnya jangkauan televisi atau blank spot. Khususnya di wilayah Buleleng. Yang kemudian akan dikembangkan menjadi destinasi wisata di Bali. Turiapada Tower direncanakan akan selesai di akhir tahun 2023. Target tersebut termasuk pembangunan menara, fasilitas, dan infrastruktur di kawasan sekitarnya. Pekerjaan konstruksi yang saat ini dilakukan yaitu pengecoran di ujung tower. Biar aman pakai kostum dulu guys. Turiapada Tower nantinya akan menjadi tower ikonik pertama di Bali dan di Indonesia dengan daya tarik pariwisata berkelas internasional. Yang akan dilengkapi berbagai fasilitas yaitu di badan tower nantinya sebagai wahana edukasi seperti planetarium, skywalk, restoran putar, dan juga jembatan kaca. Untuk di puncak tower akan ada pemancar siaran TV digital, telekomunikasi seluler, dan internet. Selain pekerjaan konstruksi saat ini juga dilaksanakan pekerjaan MIP. Di antaranya pemasangan instalasi sistem yang ada di gedung termasuk pipa, alarm, sistem pencegah kebakaran, dan juga listrik. Nama Turiapada melambangkan hubungan antara Akasa Pertiwi, Purusa Pradana yang menjadi sumber kekuatan kehidupan masyarakat dunia. Turiapada Tower juga merupakan analogi bentuk orti dan balikul-kul sebagai media komunikasi masyarakat Bali secara tradisional dalam aktivitas adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Terlihat aktivitas proses pengangkutan material corbeton yang menggunakan krain untuk puncak tower. Di gedung Tower Turiapada ini nantinya akan dipasang 4 buah lift atau elevator sebagai sarana angkutan transportasi vertikal di dalam gedung. Bangunan dirancang ramah lingkungan yang didesain tahan gempa, badai, dan angin kencang, dan mempunyai daya tahan hingga 500 tahun. Wow! Baniak Material Proyek Nek Pembangunan Turiapada Tower dikerjakan oleh PT. Hutamakarya dengan dana senilai Rp450 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Bali. Sebagai tempat wisata, Tower Turiapada dirancang akan bersaing dengan tower lain yang mendunia, seperti Eiffel Tower, Tokyo Tower, Toronto Tower, dan juga Macau Tower. Dan kedepannya diharapkan bisa menjadi ikon wisata, khususnya di Bali Utara. Wilayah Bedugul juga dikenal dengan wisata petik stroberi. Karena berada di dataran tinggi pegunungan dengan udara yang sejuk, wilayah ini sangat subur ditanami sayuran dan juga buah-buahan. Yuck Petik Bloss Strawberry Ada dua jenis fresh strawberry yang bisa dipetik, yaitu Rosalinda dari California, dengan cirinya yang harum dan kesegarannya tahan lama. Dan ada juga sweet cherry yang rasanya lebih manis dari Rosalinda. Satu kilo harganya Rp50.000 aja ya! Perjalanan terakhir kami mampir ke salah satu kafe yang unik, sehat, dan enak, yang cocok untuk keluarga dengan harga yang terjangkau. Sesuai namanya, kafe ini menyediakan banyak menu olahan tahu yang bisa dipilih sesuai selera dengan menu yang sangat beragam. Tapi ada juga menu dari ikan dan ayam ya! Area makan di kafe ini cukup luas dan nyaman dengan suasana sejuk yang dikelilingi pepohonan hijau. Dan pastinya sangat recommended bagi yang mengajak anak-anak. Yeeey! Dan ini diantaranya menu serba tahu yang kami order. Yuk makan dulu guys! Sekitu dulu video perjalanan kami kali ini. Thanks for watching and enjoy your life! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!